Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang solat tahajud Solat tahajud adalah salah satu solat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan pada malam hari Solat tahajud dilakukan setelah tidur dan sebelum waktu solat subuh Waktu yang tepat untuk melaksanakan solat tahajud adalah pada sepertiga malam terakhir Berikut ini adalah tata cara solat tahajud Yang pertama, niat solat tahajud Niatkan dalam hati untuk solat tahajud Niatnya Nawaitu sunnat tahajud rakataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala Sahaja aku solat sunnah tahajud Dua rakaat menghadap qiblat karena Allah ta'ala Kemudian yang kedua Takbir Allahu Akbar Sembari Sembari Mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan telinga Kemudian meletakkannya di atas dada Sebenarnya di antara dada dan perut Selanjutnya Membaca doa iftitah Doa iftitah adalah Allahu Akbar kabirah Walhamdulillahi kathira Wasubahanallahi bukrataw wa asila Wajjahtu wajhiyya lilladhi fatarassamawati Wal arda hanifan musliman Wa ma'ana minal mushrikin Inna salati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin La syarikalahu wabithalika umirtu Wa anah minal muslimin Itu adalah bacaan doa iftitah Selanjutnya Membaca surah al-fatihah Surah al-fatihah Seperti biasa Teman-teman semua sudah mengetahui ya Selanjutnya Membaca surat al-quran Membaca beberapa ayat al-quran Setelah membaca fatihah Ini kita bebas Mau baca surat apa Atau ayat apa Terserah Yang selanjutnya adalah ruku Mengucapkan takbir Dan melakukan ruku Sebagaimana biasa Pada solat fardu Lalu pada ruku ini Kita bacakan Tasbih Subahana rabbial adhimi Wabihamdi Kita baca sebanyak tiga kali Selanjutnya Iktidal Mengangkat kepala dari ruku Dan berdiri tegak Kemudian Saat iktidal Kita membaca Rabbana lakal hamdu Mil'us samawati Wa mil'ul ardi Wa mil'umasyi'ta Mi syai'im ba'du Kemudian selanjutnya Sujud Sujud pertama Mengucapkan takbir Dan melakukan sujud Sebagaimana biasa Pada solat fardu Lalu dalam sujud Kita baca Subahana rabbial a'la Wabihamdi Bacaannya sebanyak tiga kali Selanjutnya Selanjutnya Duduk diantara dua sujud Dan membaca Rabbil firli Warhamni Wajiburni Warfa'ni Warzuqni Wahdini Wa'afini Wa'fu'anni Kemudian selanjutnya Sujud kedua Mengucapkan takbir Dan melakukan sujud kedua Sebagaimana biasa Pada solat fardu Disini juga Kita membaca Tasbih Subahana rabbial a'la Wabihamdi Sebanyak tiga kali Namun setelah itu Duduk tashahud Duduk tashahud akhir Lalu membaca Doa tashahud akhir Doa tashahud akhir adalah At-tahiyyatul mubarakatussalawatu Tayyibatulillah Assalamualaikum Ayyuhannabiyu Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wa'ala'ibadillahi Assalamualaikum Assalamualaikum Asyhadu Asyhadu An la ilaha Illallah Wa'ashyhadu Anna muhammad Rasulullah Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Teman-teman Kalau tidak bisa Melanjutkan Kedepan lagi Maka cukup Sampai disitu Akan tetapi Kalau teman-teman Bisa melanjutkan Sampai habis Maka Itu jauh lebih baik Oke Setelah Mengucapkan Setelah Membaca Semua doa Tashahud akhir Lalu kita Mengucapkan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Sambil Menoleh ke kanan Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Sambil Menoleh ke kiri Atau salam Yang kedua Nah Kemudian Salat tahajud Pun selesai Setelah itu Barulah kita Mau berdoa Silakan Berdoa Semangu kita Apa Hajat-hajat kita Dituangkan Semuanya Dalam Doa setelah Salat tahajud Demikianlah Tata cara Salat tahajud Semoga kita Semua Dapat Melaksanakannya Dengan baik Dan kusyuk Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati